Intro Dalam rangka memeriahkan hari ulang tahun Kabupaten Bungo ke-58 tahun 2023, pemerintah Kabupaten Bungo menggelar perlombaan Marsing Band pada Sabtu dan Minggu tanggal 21 dan 22 Oktober 2023. Kejuaraan Marsing Band ini diikuti peserta dari tingkat TKRA, SDMI, dan tingkat SMP MTS Kabupaten Bungo. Pada perlombaan ini, Sekolah Dasar Negeri 105 Rambah ikut menjadi peserta mewakili Kecamatan Tanah Tumbuh. Peserta tampak penuh semangat mengikuti parade drum band dan menampilkan pertunjukan drum band di hadapan Bupati Bungo yang dipusatkan di depan rumah dinas Bupati Bungo. Eko Supriyadi selaku pelatih mengatakan ada beberapa jenis pertunjukan pada kejuaraan ini. Eko mengungkapkan unit drum band Gita Ceria 105 pada parade drum band berhasil finish dengan hasil yang sangat baik. Pada kejuaraan Marsing Band ini ada pun peserta yang diturunkan berjumlah 53 orang. SDN 105 Rambah dengan nama unit marching band Gita Ceria 105 hari ini mengikuti kegiatan yang dilakukan oleh BDBI, Kabupaten Bungo dalam rangka muriakan Kabupaten Bungo, hari tahun Kabupaten Bungo mengikuti romba marching show, open marching show surah Kabupaten Bungo. Di kesempatan ini unit drum band Gita Ceria 105 menurunkan keseluruhan 53 atlet berkata player drum band dengan tim pelatih sebanyak 9 orang. Kemudian acara ini didukung penuh atau dibina penuh oleh Bapak Yusuf SPD sebagai para sekolah dan juga kerjasama dengan komite melibatkan wali murid juga masyarakat sempat. Alhamdulillah ini hari ini. Di hari kedua, unit drum band Gita Ceria 105 mengikuti marching show bertempat di gedung XMTK Kabupaten Bungo. Yang menyebut menghadapi kejuaraan marching band ini, siswa terus dilatih agar tampil maksimal. Eko berharap SD Negeri 105 Rambah mendapatkan juara pada kejuaraan ini. Cara keseluruhan latihan kita itu hampir 2 bulan. Ya, kadang-kadang kita harus latihan malam hari, mengingat cuaca siang hari begitu terik. Sementara kita belum punya hall atau tempat latihan yang selain berpeneduk, maka kita harus latihan yang satunya dengan latihan pada malam hari. Pembesisinya tentu target kita adalah juara, tapi adalah hal yang lebih penting bahwa drum band sebenarnya berperan juga dalam membangun keperbadian anak-anak kita. Jadi dengan berlatih drum band, mereka mempunyai ekstitut lebih baik, kemudian memiliki etika lebih baik, kemudian memiliki responsif dalam berkegiatan dengan baik. Mudah-mudahan ini tercapai dan juga kami target untuk menjadi juara satu di Lombang Martin Sungai.